What's up, ESCOL fans? Welcome back to Time Out! Pas gue bangun itu melihat di Instagram tuh udah rame banget orang-orang ngomongin tentang ada beberapa pemain tim nasional kita yang melakukan complain lewat account Instagram-nya mereka. Jadi Lesser Prosper, Brandon Jawaro, dan juga Arki Wisnu mengutarakan keprihatinannya mereka bahwa seluruh pemain di tim nasional basket kita itu kekurangan waktu untuk recovery. Dan di video kali ini, gue ingin mengajak kalian semua untuk membahas apakah boleh seorang atlet profesional mengutarakan keprihatinannya mereka lewat account social medianya mereka. Gue yakin ini akan banyak sekali pendapat yang berbeda tapi tidak apa-apa kita berdiskusi saja karena gue yakin ada yang pro, ada yang kontra tentang hal ini dan itu normal sekali karena kita semua punya point of view yang berbeda-beda. Oke, kalau ngomongin tentang cerita ini, kita pasti nggak akan tahu sebenarnya apa yang terjadi di dalam tim nasional kita. Hanya pemain-pemain dan manajemen saja yang akan tahu karena kita memang orang luar mungkin hanya bisa melihat sedikit saja bagaimana mereka latihan dan juga bagaimana para pemain ini mengutarakan perasaan mereka di account Instagram-nya mereka. Nah, tapi yang pasti ada two sides to each story jadi kita nggak bisa tahu mana yang benar mana yang salah cuma gue ingin mengutarakan pendapat gue tentang hal ini aja. Kalau gue jujur sangat menyayangkan sekali Leicester, Arky dan juga Brandon harus go public dengan masalah ini. Karena menurut gue kita udah tinggal less than a week lagi lawan South Korea tanggal 20 nanti. Takutnya para pemain ini pada kehilangan fokus kepada goal utamanya mereka yaitu untuk compete di FIBA Asia Cup 2020. 2020. Jadi, sangat disayangkan sekali kalau gue sih lebih pikir kayaknya lebih baik para pemain ini. Mungkin Captain-nya, gue nggak tahu Captain-nya saya, Captain-nya mungkin either Abraham dan Margreita atau mungkin Pras yang lebih senior juga. Mungkin Arky itu bisa ngomong langsung mungkin ke manajemen dan juga mungkin bisa ngomong langsung privately dengan coach Raikoto Roman tentang masalah ini. Gue yakin mungkin kalau diomongin dengan baik-baik manajemen, manajer tim nasional kita bisa aja jadi penjebat antara pemain dengan pelatih. Jadi, kalau gue sih sebenarnya mikir seperti itu dulu sebenarnya harus dilakukan. Tapi gue nggak tahu sebenarnya juga apakah para pemain ini sebenarnya sudah reach out ke pelatih dan juga manajer. Mungkin nggak didengarkan tapi makanya mereka harus sampai go public tentang hal ini. Jadi, sangat disayangkan sekali karena kalau di Amerika itu biasanya konsekuensinya cukup besar ya kalau seorang pemain itu complain lewat social media. Even tentang timnya ataupun tentang wasit biasanya bisa terkena denda. Jadi, ini hari kita tinggal lihat nih bagaimana manajemen tim nasional Indonesia kayak responded to these complaints. Hopefully, semua orang yang ada di tim nasional bisa menemukan jalan tengahnya karena sedikit lagi ini perjalanan menuju FIBA World Cup 2023 akan dimulai. Jadi, kayaknya harapkan para pemain bisa tetap fokus dan bisa bermain dan bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia nantinya. Oke, tentang latihan. Ini gue sudah dengar beberapa kali kalau memang latihan ini cukup berat, intensitasnya selalu tinggi banget. Dan juga latihannya katanya sangat fundamental sekali. Jadi, para pemain mungkin juga sedikit ada yang boring, ada yang terlalu capek dan jenuh banget tentang latihan ini. Itu normal sebenarnya karena kita juga tahu pemain basket itu tiap hari latihan, latihan, latihan. Apalagi mereka harus latihan dua kali sehari. Biasanya pemain profesional itu lebih, apa ya, kayak satu hari sekali itu udah cukup. Jadi, hal yang baru untuk para pemain nasional ini sehingga mungkin mereka bener-bener jenuh dan pengen waktu. Memang-mang juga badannya tidak punya waktu yang cukup untuk recovery sehingga katanya ada tiga pemain yang cedera. Gue nggak tahu siapa sampai saat ini siapa yang cedera. Gue dengar kayaknya penghala Lorenz Yusoi kayaknya cedera. Dan kita tunggu aja nanti final rosternya bagaimana. Nah, gue dengar-dengar kemarin ada nama Muhammad Arigi yang mungkin dimasukkan ke tim nasional untuk FIBA Asia Cup kali ini. Jeleknya menurut gue, kalau ada pemain baru yang masuk, itu jelas akan sedikit merubah kemistri tim ini. Serta pemain baru ini harus belajar sistem Eko Surayko, dia harus belajar teammate-nya, teammate-team lainnya. Sehingga, ini akan memaaf ya, mengambil waktu lagi untuk para pemain ini bisa adjust lagi dengan satu sama lain. Jadi, sangat disaingkan kalau memang bila ada pemain yang tiga atau kalau dibilang ada tiga pemain yang cedera itu sangat disaingkan sekali. Karena tim ini sudah disiapkan dari bulan Agustus, mereka sudah bertanding bareng di Serbia, sudah bertanding bareng di Seagames, jadi di Medan juga waktu itu ilang cup. Jadi, sangat disaingkan sekali kalau memang ada perubahan sebelum, ataupun seminggu sebelum FIBA Asia Cup ini mulai. Jadi, itu aja sih pendapat gue. Kalau gue jujur, memang lebih baik sebenarnya ditangani secara private kalau memang masih bisa. Tapi memang kalau memang para pemain ini sudah sempat ngobrol dengan manajer dan pelatih dan tidak didengarkan, maybe going public is the only way. Oke, so kita doakan saja yang terbaik kepada tim nasional kita, semoga semuanya bisa dibereskan dengan baik dan bisa menemukan titik tengahnya. Dan yang pasti juga gue dengerkan, Leicester Prosper dan Benjen Jawaro, pasportnya sudah mau beres. Oke, FIBA dengan baik hati sekali menunggukan, menungguin mereka sampai mereka pasportnya beres. Even kalau malah sampai dua hari sebelum pertandingan, mungkin deadline-nya baru dikasih. Jadi, kita harapkan Leicester dan Benjen cepat-cepat beres pasportnya dan bisa membela tim nasional Indonesia tanggal 20 dan 23 nanti. So, guys, itu aja sih video gue hari ini, guys. Gue pengen denger juga pendapat kalian tentang social media ini. Karena kita tahu social media adalah sesuatu yang sangat powerful sekali. Bisa membuat pikiran orang berubah juga dan juga memberikan opini-opini kepada orang lain. Jadi, gue pengen denger aja menurut kalian apakah seorang antiprofesional boleh atau tidak komplain lewat social media. Dan yang pasti gue bilang, good luck kepada tim nasional Indonesia. Semoga tanggal 20 dan 23 bisa compete dan memberikan yang terbaik saat malam Korea dan Filipina. So, guys, gue yang pasti masih belum pulang ke Jakarta sampai tanggal 27 Februari nanti. Jadi, belum bisa menonton langsung di Kelapa Gading. Tapi, I wish the national team nothing but the best. And, itu aja video gue. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and jangan lupa subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys next video. Peace!